Arakihusi Bang Zin Hai, ngomong dong Hai Bang Zin Halo, halo, halo Gimana nih akhirnya di lag yang kedua bisa balas dendam Kalterigo Ya, begitu Ya begitu Ya udah, ya udah tanya buat-buat-buat scene sendiri Tadi di game yang pertama lawan Nino menemui kesulitan seperti apa tuh ya Kalau boleh tau ceritanya di gold lane segitu Ceritanya sih emang mereka ada menang draft banget sih mereka Atas, bawah, tengah itu mereka emang tiga lane Jadi kesusahan, jadi gue itu kayak ya susah Tambahkan Yu Zhong itu kayak bener-bener ke counter sama error kita Mau YV, mau Granger, mau Lunox tuh ke counter sama si Yu Zhong Jadi begitulah, untung aja kita Raja Kambek Jadi aman Raja Kambek Tapi momen dimana tuh yang menurut kalian kayak Wah, ini momentum kita nih teman-teman Ayo, ayo gas, gas, gas Yang momen yang bikin kita menang itu pas Pas gue multi di rumput tengah itu di sebelah kanan Rumput tengah sebelah kanan Terus mereka langsung nge gas itu Nah, itu kekalan mereka yang mereka perang disitu Oke, oke Tapi, tapi Tapi kalau boleh tanya buat scene ya Itu kenapa kalau kalian inhibitornya udah habis Kalian itu gak tambah lemah tapi tambah kuat Apa, ada apa dengan RR QH? Apa harus memang pencahin semuanya dulu? Ya karena itu, hero mereka itu emang bener-bener hero early game banget Hero-hero mereka itu Dan kita, hero-hero kita tuh sakit nanti Kalau udah masuk Udah dapet item banyak lah Jadi, lead game lah Hero lead game Sengaja di drag-drag gitu ya Tapi tadi di game pertama bikin ini gak sih? Bikin The Javu kayak Grand Final Season 6 gak sih? Buat kalian Ya, agak mirip sih Cuman kan ini kan masih regular season Jadi, ya gak terlalu gimana lahirnya ya Tapi agak The Javu ya Soalnya kita ngeliat kayak Wow, keren banget sih kalian bisa nangat Cuman kan misalkan kalau ini kalah kan Contoh kalau tadi kalah kan Gak langsung kalah Soalnya macam lagi Next game Sengaja kalau season 6 Kalau misalkan itu kalah Bener-bener udah kalah Betul sih Antara hidup dan mati itu ya Antara piala atau Yang tepuk tangan Iya Tapi, disini scene dan juga obawa Kita udah mempersiapkan sesuatu nih Ini akan kita liat bareng-bareng juga Dimana tentunya Ini masih berkaitan dengan match tadi Yuk kita liat bareng-bareng Dan inilah dia Nerf jungler Nah, kalau dari scene Melihat patch yang baru nih Kok gak pake marksman di side lane Tapi tetap untuk mempertahankan Marksman yang ada di jungle Ya, gimana ya Sebenernya sih Boleh-boleh ada men marksman Cuman kita tetap Ya, liat situasi lah Gak sesuka-suka Karena patch ini patch Dibogusin buat marksman Tapi Kita gak paksa Cuman, liat sikon aja Satu pertanyaan mungkin buat Dan ini juga kali ya Gimana Om? Tapi buat playstyle dari RRQ Hosi sendiri Kalian adalah tim Yang jarang banget Buat dibantu Goultain dengan expilainya Ini memang dilatih buat mandiri Semuanya Atau bagaimana sih? Ya, mereka sengaja begitu Biar Goultainya jadi jago Kalo ditemen-temenin Ya, gak tau lah Begitulah Gak mau ngomong lebih Nanti manja ya? Banyak netizen Telinga panas Uduh Uduh Tapi emang tadi Tadi match yang panas banget Kita bakal lihat Cuplikannya bareng-bareng juga nih Gak cuman netizen yang panas Kita juga panas nih nontonnya Yuk langsung aja Ini lah dia Klip di mana Ini mungkin bisa jadi Dibilang Adalah satu hal Yang bikin Alter Ego terguncang sih Posisi Turtle Yang kayak Udah ditahan-tahan Paisan sama Silly Boy Udah fokus banget scene-nya Udah Mencuri perhatian Silly Boy Dan juga Pai Momen-momen pencurian Lord Yang mungkin gak terduga ya Albert Ujuk-ujuk Dateng Dan dia pake Retri-nya pas banget ya Om Bawa Oke Tapi buat scene sendiri tadi Kan bisa mancing ya Falling Star Wars mancing Itu shot call-nya apa tuh Albert kan lagi nungguin nih Semak-semak Shot call-nya seperti apa tuh tadi tuh Yang buat panas Langsung retri Gak tau sih Aku lagi fokus di ruku sendiri Gak liat di Albert Oh gitu Komunikasinya fokusnya di disini Pokoknya curi-curi Yang First Blood tadi Gimana cerita tadi Yang First Blood Yang First Blood sih Soalnya kan aku liatkan Aku kan udah clear awal Jadi aku langsung jalan Terus kuliat juga Si Celeboy itu lagi merah-merah Dan itu sendiri Pasti itu sendiri Soalnya Celeboy abis dapet ungu Jadi garing banget Jadi yaudah Kugas aja Yang masalah flicker Sebenernya itu Sebenernya kan dia udah selamat Cuman gak tau kenapa Si Celeboynya mau balik lagi Yaudah Flicker bunuh Udah Oke Soalnya itu juga yang menekan Alter ego sih tadi Awal-awal Karena Celeboy Kalau hyper itu mati awal itu Wah itu sih Apa sih rugi banget Soalnya abis ngebuff Kan abis ngebuff Apalagi abis ngebuff Baru yang Yang blue Blue Buff Blue buff Purple buffnya udah diambil Hilang lagi sekalian yang ilang Waktu buat farming juga gak ada Terus Jadi ngebikin kalian sekarang 2-0 Ini Menurut kalian sendiri ya Patch kali ini Buat Sin ya Kalau boleh sebutin Tim-tim yang diuntungkan Di patch kali ini Ada Ada berapa tim nih Sin Di MPL Season 8 Reguler ini Tim-tim yang diuntungkan sih Sebenarnya Semua tim sih diuntungkan sih Sebenarnya Sebenarnya Di patch kali ini Meta lama sama Meta marksman itu Masih sama-sama bagus Masih sama-sama bisa dipakai Jadi bukan karena Meta MM Meta MM ini Keluar Terus kita udah gak main P yang meta lama Jadi masih sama-sama untung lah Jadi tergantung gameplay tim itu Masing-masing sendiri ya Gimana implementasikan sama patch Iya Gak Gak melulu ngikutin apa yang ada gitu ya Iya Betul Wow Ini Ini menarik banget sih Dan Kita juga lihat Kayak perjalanan Narki Di regular season Semakin nyaman aja nih Kayaknya ya Buat masuk ke area upper bracket Kalian tuh tersisa Tiga match saja ya Bener ya Tiga apa dua tadi Tiga 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 Besok masih main kan Besok satu Dua kali Masih sisa dua kali Masih sisa RBG sama EVOS kayaknya Oh iya Sorry Dua kali Dua kali Oh nalah Berarti El Clasico Untuk Minggu terakhir Kira-kira Kamu bakal ketemu Rivalmu gak sih Siwa nanti Gak tau sih Katanya Wan Mau balik jungler Mau gold Gak tau dah Kamu ngarepinnya Wan Dimana Zin Ya Terserah dia lah Yang penting dia Enak aja Di timnya Yang penting Yang penting enak aja Oh Iya Menteri enak lah Tapi Expectnya Gold Sama gold Lain gak Zin Hadep-hadepan lagi gak nih Itu sih Bagus sih Biar kayak Nostalgia lah Bernostalgia Nostalgia Di regular season Iya ya Cuma kita masih belum tau ya Gimana ini nanti Untuk Evos juga belum memainkan Trio strongnya Dan Kalau ngomong-ngomong tentang Regular season Bentar lagi udah mau kelar Minggu depan udah terakhir Dan Deket banget ke babak playoff Berarti Zin Zin Kalau kamu Masuk Udah pasti sih Masuk playoff Kamu lebih suka Online atau offline Sebenernya Zin Sebenernya suka offline Sebenernya Banyak penonton Oh Kalau offline sekarang itu Penontonnya Tergantung ya Bukan penonton Kayak Bebas gitu ya Ya bisa dibilang ya Mungkin nanti Kalau jadi offline ya Siapa tau kan Jadi nih Ada kemungkinannya Ya pasti Vaksin Terus segala macem Dan kalau offline nih ya Zin ya Kan kita kemarin Juga udah tebak-tebakan tuh Atau Mungkin bertanya kayak Sama semua orang Di Instagramnya MPL ID Official Kalau Zin Milih dimana Offline eventnya Kalau sampai offline Offline-nya di Apa Dimana ya bagus ya Jangan di Jakarta Bosan di Jakarta Hai Kemana sih Bilangnya Manado ya Zin juga Kekan Manado Kekan Manado Kalau di Manado sih Gak mungkin sih Itu di negeri Konoha itu Jadi dimana Zin Masih selesai Balik kayaknya bagus Biar kalau abis Ternamen itu Berlibur Kayaknya bagus Bali sih Oh mantap Sekalian langsung Berlibur ya Tapi Zin Gila Semoga Kita bisa Offline event Dan Menyerukan RRQ Jaya-jaya-jaya Bareng-bareng ya Zin thank you banget Udah gabung di Ambil Ada yang mau Kamu sampaikan gak nih Buat para fansmu Atau Siapa Yang spesial Mau bilang aja Karena aku udah lawan Nino Nino ternyata jago banget ya Karena waktu itu kan Karena waktu itu kan Aku bilang Nino B aja Karena gak pernah lawan Kan pas aku lawan tadi Jago dia Jago banget Wow Rating dari 1 sampai 10 9 Waduh 10 nya 10 nya gak ada lah Buat Sin dong 10 buat Sin dong Tapi 10 buat Sin Thank you banget Sekarang lagi Gila-gila Keren-keren Thank you Salam juga Buat keluarga RRQ Dan stay 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 healthy Sampai berjumpa Esok Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax